Oke, Blue Archive Akhirnya dikit lagi bakalan update dan menambah karakter baru teman-teman Atau murid-murid baru Nah, bagi kalian para sensei udah siap belum nih buat pyro-nya? Disini Blue Archive akan kedatangan 3 karakter baru yang bener-bener wow banget ya BTW nanti update-nya tanggal 22 Untuk kali ini tanggal 19 masih belum update untuk karakter barunya ya So, siapa murid-murid itu? Yuk simak baik-baik Nah, yang pertama-tama itu adalah Nagisa teman-teman Nah, Nagisa ini merupakan karakter dari Blue Archive T-Party ya Atau satu sirkelah dengan si Mika kemarin teman-teman Nah, Nagisa ini disuarakan oleh Hayami Sauri Satu seiyu dengan si Ayaka teman-teman Nah, untuk suaranya sih Bang Wizi denger-dengar ini mirip banget coy Ya, gimana ya namanya satu seiyu juga kan Nah, buat teman-teman yang pengen denger suaranya Nih, Bang Wizi kasih lihat sedikit aja untuk suaranya si Nagisa ini Dan ini dia Wow, keren banget ya Nah, itu baru sedikit suaranya aja Nanti kalau udah dapet karakternya kita akan lihat L2D-nya seperti apa Dan apakah worth it untuk kita gacha? Kita lihat nanti teman-teman Btw untuk ultimate-nya sendiri Itu dia pake ulti Larry ya teman-teman Ini keren banget sih untuk ultimate-nya Gue suka sama si Nagisa ini teman-teman Dan kemungkinan gue bakalan gacha saat dia rilis nanti Oke, kita lanjut ke karakter kedua yaitu Toki Nah, Toki ini sebagai mate teman-teman Dan apakah kamu tau pengisi suaranya itu adalah Isikawa Yui? Nah, buat kalian yang tau si 2B dari Nier Automata Atau Alpha atau Lucia dari Punishing Grey Raven Mungkin kalian udah gak asing lagi dengan suaranya si Toki ini Nah, untuk suaranya seperti apa? Nih, Bang Wizi akan kasih lihat sedikit aja Nah, seperti itu teman-teman Btw untuk XQ-nya atau ultimate-nya sendiri pun kayak transform gitu teman-teman Jadi lebih keren banget gitu ya Ini mate tapi dia kayak banyak sekali Equipment-equipment mecha yang dia miliki Bahkan XQ-nya aja bisa transform gitu Wah, ini pasti keren banget nih si Toki ini Ditambah seiyunya aja sendiri pun Isikawa Yui Wah, pastinya bakalan sayang banget dong kita lewatkan Oke, selanjutnya ini karakter yang mungkin aja kalian tunggu-tunggu Yaitu Koyuki ya Si Pinky-Pinky ini ternyata rilis juga barengan sama Nagisa dan Toki teman-teman Nah, si Koyuki ini diisi oleh pengisi suara Inuinatsune teman-teman Nah, untuk seiyu ini sendiri pun Bang Wizi agak kurang tahu ya Dia pernah ngisi suara apa aja Karena pas Bang Wizi cari di MyAnimeList itu nggak ada teman-teman So, buat kalian yang pengen denger suaranya si Koyuki ini Nih, Bang Wizi akan kasih lihat cuplikannya Nah, seperti itu dia teman-teman untuk suaranya ya Dan satu lagi Di sini Koyuki mengeluarkan X-Skill atau ultimate-nya itu lucu banget teman-teman Dia mengeluarkan kayak bola Entah itu bom, entah itu granat Yang jelas itu meledak Dan ledakannya nggak nanggung-nanggung besar banget guys jaraknya Oh iya, satu lagi Nanti kamu tanggal 22 selama Intense Akan mendapatkan Bansho 10 kali gacha tiket Nih, lumayan banget buat starter pack Buat kalian yang pengen gacha Iya, sahabat tahu aja dengan 10 tiket ini Kalian bisa mendapatkan karakter yang kalian inginkan So, dari ketiga karakter tersebut Yang pengen rilis Kalian itu nunggu karakter apa teman-teman Nah, kalau Bang Wizi sendiri sih Ya, nunggu tentu saja si Nagisa Biar si Nagisa ini atau si Mika ini bakalan ada temannya gitu loh Ya, sama-sama dari T-Party gitu ya Circle yang suka ngeteh gitu kan Yaudah teman-teman, itu aja untuk penjelasanku kali ini Nanti tanggal 22 Bang Wizi akan review dan gacha si Nagisa So, buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa subscribe hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax